Selama masa hidupnya yang singkat, Louis Charles kecil menderita rasa sakit yang luar biasa, bersama dengan siksaan mental dan fisik. Namun darah bangsawan yang terhormat masih mengalir di nadinya, yang memungkinkan anak laki-laki itu memaafkan mereka yang menyiksa keluarganya. Terlahir dengan nama Louis Charles dan diberi gelar Adipati, Normandia. Lahir pada tanggal 27 Maret tahun 1785 di Istana Versailly. Dia adalah putra kedua dan anak ketiga dari Raja Louis XVI dari Perancis dengan Ratu Mary Antoinette. Dia dinamai seperti ayahnya dengan nama depan Louis dan saudara perempuan favorit ibunya, Mary Carolina, Ratu Napoli dan Sicilia yang dikenal sebagai Charlotte dalam keluarga. Charles menjadi versi maskulin dari namanya. Dia mempunyai kakak perempuan yang bernama Mary Therese Charlotte yang lahir pada tahun 1778. Disusul kemudian saudara laki-lakinya Louis Joseph Xavier Francois lahir pada tahun 1781 yang merupakan daupin dari Perancis. Tetapi meninggal pada tanggal 4 Juni tahun 1789 karena penyakit TBC. Dia meninggal sebulan lebih sedikit sebelum dimulainya revolusi Perancis. Setelah kematian saudaranya, ia menjadi daupin baru atau pewaris tahta. Sebuah gelar yang dipegangnya sampai tahun 1791 ketika konstitusi baru memberi pewaris gelar pangeran kerajaan. Dia juga mempunyai seorang adik perempuan yang bernama Sophie Helena Pietrik. Sophie lahir pada tahun 1786. Hanya hidup selama kurang lebih 11 bulan. Ia meninggal pada tanggal 19 Juni tahun 1787 karena terkena penyakit tuberkulosis. Beberapa orang berpendapat bahwa Axel von Versen yang memiliki hubungan terlarang dengan Mary Antoinette adalah ayah dari putranya. Fakta bahwa Louis Charles lahir tepat 9 bulan setelah Axel von Versen kembali ke istana setelah dia kembali dari pertempuran dalam revolusi Amerika dan hal ini yang menjadi catatan. Tetapi teori ini dibantah oleh sebagian besar sarjana yang menolaknya. Mengamati bahwa waktu pembuahannya sesuai dengan waktu yang Louis XVI dan Mary Antoinette miliki. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama. Mary Antoinette yang bertambah berat badannya karena kehamilannya termasuk kehamilan putranya ini. Dia digambarkan sebagai sangat gemuk oleh Raja Swedia. Terlebih lagi Mary Antoinette dikenal sangat mempertahankan penampilan dan karismanya dengan sosok yang mengesankan di istananya. Dimana dia memiliki banyak pengagum. Mary Antoinette juga dikenal sebagai istri yang berkemauan keras dan ibu yang mendidik putra-putrinya dengan disiplin yang tinggi. Tapi penuh cinta kasih kepada anak-anaknya. Revolusi Perancis meletus pada tahun 1789. Dan pada tanggal 6 Oktober tahun 1789, keluarga kerajaan dipindah secara paksa ke istana Tuileries di Paris. Setelah masa yang marah menyerbu istana Versailles, tempat keluarga kerajaan tinggal dan memaksa mereka untuk pindah ke sana. Mereka adalah sekelompok wanita pemberontak Paris yang marah akibat kenaikan harga roti. Keluarga kerajaan ini menjadi tahanan rumah oleh kaum revolusioner. Mereka menghabiskan tiga tahun berikutnya di istana Tuileries di Paris. Dan hidup mereka di bawah pengawasan penjagaan yang ketat. Setiap anggota keluarga kerajaan dikelilingi oleh penjaga revolusioner setiap saat. Mereka bahkan hadir di kamar tidur ratu pada malam hari dan selama kunjungan ratu ke anak-anaknya. Keluarga kerajaan benar-benar diisolasi dan tidak diperbolehkan bertemu dengan orang lain. Dalam masa isolasi ini, Mary Antoinette menghabiskan waktu dengan anak-anaknya. Pada tanggal 21 Juni tahun 1791, keluarga mencoba melarikan diri ke Viren. Tetapi mereka ditangkap dan dibawa pulang kembali ke Paris. Setelah beberapa percobaan penyelamatan yang gagal, akhirnya monarki benar-benar dihapuskan oleh pemerintahan revolusi. Pada tanggal 10 Agustus tahun 1791, masa bersenjata menyerbu istana Tuileries. Sejak saat itu, keluarga kerajaan dipindahkan ke Menara Kuil. Ketika ayahnya, yaitu Raja Louis XVI dieksekusi pada tanggal 21 Januari tahun 1793, selama periode pertengahan revolusi Perancis. Louis Charles Muda menjadi Raja Perancis di mata kaum royalis yang mengharapkan pemulihan monarki. Namun kaum republik yang baru dibentuk memastikan bahwa Louis XVII tidak pernah benar-benar memerintah. Beberapa bulan kemudian, setelah Louis XVI dieksekusi, Mary Antoinette dan anak-anaknya benar-benar dipisahkan oleh perintah otoritas. Louis Charles dipisahkan dari ibunya. Para pemberontak mengerti bahwa di mata kerajaan, dia akan menjadi Raja Perancis. Selanjutnya pemerintahan revolusioner menempatkan Louis di tempat yang gelap, tepatnya di ruang bawah tanah. Tanpa adanya pencahayaan yang masuk, kondisinya yang lembab, berbau busuk, dan dia dilarang bertemu orang-orang dari luar. Dia dibawah pengawasan Antoin Simon dan istrinya. Simon sendiri bekerja sebagai seorang tukang sepatu Paris dan pendukung fanatik revolusi. Simon dan istrinya diberi kendali bebas oleh pemerintahan baru di bawah naungan Komite Keamanan Publik dan diharapkan untuk mengubah Raja Perancis menjadi warga negara baru yang setia kepada Republik. Dikabarkan Simon menyiksa Louis Charles dengan berbagai cara. Dalam memewarnya tentang pengabdiannya kepada Ratu Mary Antoinette, pengasuh Henry T. Kaman menggambarkan kekejaman yang dilakukan oleh Simon pada Louis Charles kecil secara rinci. Dia dengan sewenang-wenang membuat bocah itu kelaparan, lalu memaksanya makan dan minum secara berlebihan. Anak laki-laki kecil itu dipukuli, dipermalukan, dan dilatih sebagai serigala. Simon akan membangunkannya tengah malam dan memberikan julukan sepet yang menurut catatan referensi diartikan menghina Hiyuk Cepet, salah satu raja pendiri Perancis. Simon memanggilnya agar Louis mendekati tempat tidurnya dan kemudian meninju atau menendang bocah malang itu. Kakak perempuannya, yaitu Mary Therese, menulis dalam memoarnya tentang monster Simon. Dia mengklaim Simon memaksa adiknya untuk minum brandy hingga mabuk, menghukumnya jika dia menunjukkan simpati, dan menghadiahinya jika dia keji. Sekretaris asing Inggris dan Spanyol juga mendengar dari mata-mata mereka bahwa anak itu diberkosa oleh pelacur untuk menularkannya dengan penyakit kelamin untuk menciptakan bukti yang akan membenarkan fitnah agar ibunya, yaitu Mary Antoinette, dieksekusi dengan tuduhan palsu bahwa dia telah melakukan pelecehan seksual terhadap putranya tersebut. Pada tanggal 6 Oktober, Pesci, Saumet, Jacuiz Hepburn, dan beberapa pejabat pemerintahan revolusioner mengunjungi anak itu. Bahkan secara paksa mengamankan tanda tangannya untuk melawan Sang Ratu. Dengan tanda tangannya, maka kaum revolusioner akan menggunakannya sebagai bukti yang kuat untuk tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan oleh ibunya dan bibinya terhadap dirinya. Tuduhan palsu ini dilakukan kaum revolusioner untuk mengeksekusi Mary Antoinette dan bibinya, yaitu adik Louis XVI. Hari berikutnya, ia bertemu kakak perempuannya Mary Therese Charlotte yang juga ditahan. Dan ini adalah pertemuan untuk terakhir kalinya. Suatu ketika, ketika Simon menyiksa Louis Charles, bocah itu jatuh ke lantai dan menerita kesakitan. Simon tertawa dan bertanya, Jika kamu Raja Cepet, apa yang akan kamu lakukan padaku? Ketika itu Louis Charles memikirkan ayahnya yang sudah meninggal. Lalu berkata, Aku akan memaafkanmu. Pada Januari tahun 1794, Simon meninggalkan benteng Le Temple, tempat Louis Charles di penjara. Tapi hari-hari pengasingan dan penderitaannya belum berakhir untuk anak kecil itu. Dikatakan oleh para sejarawan restorasi, bahwa dia dikurung di ruangan gelap, di mana dia dikurung seperti binatang di kebun binatang. Sesekali makanan dilewatkan melalui jeruji dan bocah itu tinggal di kotorannya sendiri. Robespierre mengunjungi Mary Therese pada 11 Mei. Tetapi tidak seorang pun menurut cerita memasuki kamar anak itu selama 6 bulan dan digambarkan anak itu menderita penelantaran ekstrim. Meskipun demikian, dapat dipastikan bahwa selama paruh pertama tahun 1794, dia tidak memiliki wali khusus, tetapi berada di bawah pengawasan penjaga yang berubah dari hari ke hari. Perlakuannya berubah secara dramatis ketika salah satu pemimpin revolusioner, yaitu Paul Barras, mengunjungi Louis Charles pada tanggal 27 Juli tahun 1794. Paul menemukan seorang anak yang terluka secara psikologis dengan kondisi yang memprihatinkan dan hampir tidak bisa berbicara. Lalu Louis Charles dimandikan dan dibersihkan, dan diberi pakaian bersih, ruangannya pun dibersihkan dan dirapikan. Dia diizinkan berjalan keluar untuk mencari udara segar di atap menara. Namun, Louis Charles tidak pernah mendapatkan kembali kemampuan untuk berbicara. Dia juga tidak bisa berjalan tanpa bantuan. Tubuhnya benar-benar lemah. Menurut laporan, Louis Charles tidak mengeluh apapun kepada Barras tentang perlakuan buruk yang dia terima selama ini. Dia hanya diam tanpa mengucap sepatah katapun. Hatinya sudah terlalu banyak luka. Lukanya yang terakhir adalah dia dipaksa untuk mengkhianati ibu dan bibinya dengan tuduhan palsu sehingga membuat ibu dan bibinya dieksekusi. Ada beberapa anggapan bahwa kisah tentang kekejaman yang dilakukan Simon dan istrinya kepada Louis Charles dilakukan oleh para penulis royalis belum terbukti kebenarannya. Al-Sahid Beusesni mengatakan bahwa istri Antoine Simon yaitu Mary Jane pada kenyataannya sangat memperhatikan anak itu dan juga tentang siksaan fisik terhadap anak itu tidak didukung oleh kesaksian apapun. Tetapi pernyataan Al-Sahid Beusesni dibantah dengan adanya fakta. Pada bulan Mei tahun 1795, Louis XVII sakit parah. Dia meninggal karena TBC kronis pada tanggal 8 Juni tahun 1795. Selama otopsi, dokter yang merawat, yaitu dokter Payletin, terkejut melihat bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuh anak laki-laki tersebut. Luka-luka itu timbul akibat penganiayaan fisik yang diderita anak itu selama dipenjara di kuil. Mengikuti tradisi melestarikan hati kerajaan, jantung Louis Charles diambil dan diselundupkan selama otopsi oleh dokter pengawas, yaitu Philip Jean Pelletin. Dengan demikian, jantung Louis Charles tidak dikebumikan dengan bagian tubuh lainnya. Dokter Payletin menyimpan jantung selundupan itu dalam anggur suling untuk mengawetkannya. Namun, setelah 8 hingga 10 tahun, anggur sulingan telah menguap dan sejak saat itu jantungnya tetap kering. Setelah restorasi pada tahun 1815, dokter Payletin berusaha memberikan hati itu kepada paman Louis Charles, yaitu Louis XVIII. Tetapi menolaknya, karena dia tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu adalah hati keponakannya. Dokter Payletin kemudian mendonasikan kepada Uskup Agung Paris, yaitu Hei Senti Louis de Quilin. Setelah revolusi tahun 1830 dan penjaraan istana Uskup Agung, Putra Payletin menemukan relik tersebut di antara reruntuhan dan meletakkannya di dalam guci kristal yang masih disimpan hingga sekarang. Hati yang terpelihara dengan hati-hati ini adalah satu-satunya yang tersisa dari Raja Perancis yang malang itu. Louis Charles dimakamkan pada 10 Juni tahun 1795 di pemakaman St. Marguerite. Tetapi tidak ada batu yang didirikan untuk menandai tempat itu. Sebuah tengkorak ditemukan di sana pada tahun 1846 dan diidentifikasi sebagai miliknya. Meskipun kemudian dilakukan pemeriksaan ulang pada tahun 1893 menunjukkan bahwa tengkorak itu berasal dari seorang remaja dan karena itu tidak mungkin menjadi miliknya. Sementara sejarawan modern sering mengabekan kekerasan yang dilakukan oleh kaum revolusioner Perancis dengan menganggap mereka sebagai tindakan progresif. Tetapi hal ini tidak dapat mengaburkan kebenaran di balik layar. Teror yang dilepaskan oleh Jacobin seorang pemimpin revolusioner dan guiletin mereka. Juga tidak dapat menyembunyikan kebenaran tentang sikap mulia keluarga kerajaan Perancis seperti Raja Louis XVI atau Raja Louis XV bahkan dalam menghadapi kekejaman yang tidak dapat dipahami dan tidak manusiawi. Cerita kali ini sangat menyedihkan sekali ya. Sewaktu saya membacanya rasanya di dada jadi ikut nyeset. Tidak bisa dibayangkan anak umur 10 tahun sudah mengalami penyiksaan mental dan fisik seperti itu. Benar-benar penyiksaan yang kejam dan tidak manusiawi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman tentang cerita hari ini saya sudah tidak sabar menunggu pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan jika ada yang masih kurang dalam materi penyampaian saya tentang kisah ini silahkan teman-teman tambahkan dan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru. selamat menikmati.